Awalnya iseng buat cemilan ternyata banyak yang suka Ide jualan banana roll Modelnya cuma pisang dan kulit lumpia Dan ternyata cara buatnya tuh gampang banget Langsung aja ke tutorialnya Pertama siapin pisang, terus potong panjang Satu pisang bisa kamu potong jadi enam Ini aku pake pisang jantan ya Karena pisang ini tuh manis dibandingkan pisang kepop Pisang ini tuh kalo digoreng juga jadi empuk Lanjut potong-potong semuanya sampe beres Setelah pisang terpotong-potong kayak gini Selanjutnya kita buat adonan Untuk ngerekatin kulit lumpianya nanti Cukup campurkan tepung, garam, dan air Lalu aduk-aduk Selanjutnya siapkan kulit lumpia Lalu masukkan irisan pisang tadi Tambahkan gula untuk kamu yang suka manis Sebenernya tanpa tambahan gula pun Pisangnya juga udah manis ya Jadi ini bebas mau ditambahin gula atau enggak Lanjut gulung-gulung kulit lumpia Sampai terbentuk seperti ini Jangan lupa di ujung lumpia Kita kasih larutan tepung yang kita buat tadi Supaya menempel Lakukan semuanya sampe beres ya Ini tuh simpel banget dan cara buatnya juga gampang Dijamin daya orang rumah pasti suka Gak cuma itu aja Bahan-bahan yang digunakan juga gampang dicari Tuh liat Satu sisir bisa jadi sebanyak ini Kira-kira kalo dijual Untungnya banyak banget gak sih? Pokoknya ini cocok banget juga Untuk kamu yang lagi cari ide jualan Nah kalo semua pisangnya sudah digulung-gulung kayak gini Waktunya digoreng Kali ini aku dibuntin papi untuk goreng banana rollnya Gorengnya sama ya Kayak goreng pisang pada umumnya Tunggu minyaknya panas terlebih dahulu Lalu masukkan banana rollnya Dan taraaa Banana rollku sudah matang Banana roll siap dikemas Atau siap disajikan Satu porsi bisa kalian isi 5-6 pisis banana roll Dan satu sisir pisang tadi Bisa banget kalian buat jadi 12 box banana roll Nah kalo sudah dikemas kayak gini Tinggal dikasih topping glass sesuai dengan selera deh Duh kok jadi cakep banget ya Jadi sayang mau dimakan Ini sudah pasti laris manis dan pastinya diserbu pembeli Wajib dicoba ini jualan kali ini Karena selain laris Aku jamin deh di sopi atau di marketplace manapun Gak ada yang jual beginian Oh iya untuk topping gak cuman glass aja Kalian juga bisa pake coko chips Keju, coklat, susu, dan lain sebagainya Juga bisa kalian gunain untuk toppingnya Oh iya untuk harga jualnya Kalian bisa sesuaikan dengan bahan dan modal masing-masing ya Kalo di tempat aku Harganya kisaran 10-12 ribu per box Eh tapi ngomong-ngomong Ini kayaknya glassku agak keenceran ya Pokoknya untuk glass ini bisa kalian sesuaikan juga Kalian suka yang kental atau gak encar kayak gini ya Jadi untuk mencairkan glass Kalian bisa tambahkan campuran minyak Mau banyak atau dikit boleh Terserah kalian sesuai dengan yang kalian suka Udah gitu aja tutorial dari aku Jangan lupa dipraktekin dirumah ya Jangan lupa like, share, dan lain sebagainya Bersiak, dan lain sebagainya Bersiak, dan lain sebagainya